Hai kembali lagi bersama kami di channel belajar arsitektur bersama saya Sabita Nuraini Utami Wah tidak terasa ya sekarang kita sudah meninggalkan tahun 2020 dan sudah memulai memasuki babak baru yaitu tahun 2021 tapi sayang sekali apa yang kita harapkan berakhir di tahun 2020 kemarin belum juga usai yaitu pandemi COVID-19 belum lagi beberapa kota saat ini sudah kembali menerapkan PSBB yaitu pembatasan sosial berskala besar dan juga UEFA sehingga mengharuskan beberapa orang untuk kembali tetap di rumah selama masa pandemi kini Waduh saya udah lama banget nih di rumah masa harus UEFA lagi saya nggak tahu lagi harus mau ngapain Eh tenang dulu jangan khawatir gimana kalau kita mendekorasi rumah kita agar kita merasa lebih nyaman dan lebih betah di rumah kita di sini saya akan membagikan tips-tips kepada kalian semua tentang cara mendekor rumah agar kita merasa lebih nyaman dan betah di rumah kita dan bisa anda lakukan selama masa masa pandemi ini Cikidot yang pertama teman-teman bisa mengecat ulang rumah kalian agar teman-teman bisa beraktivitas di dalam rumah dan tidak bosan teman-teman bisa mengecat ulang rumah kalian dengan menggunakan warna-warna baru seperti warna-warna yang cerah atau tidak warna pastel saya rekombinasikan warna krem karena warna krem bisa membuat suasana ruang lebih nyaman karena adanya ton warna hangat itu sendiri teman-teman bisa membeli peralatan cat rumah sendiri kemudian teman-teman tutup furnitur-furnitur terlebih dahulu agar nanti warna cat tidak mengenai furnitur teman-teman kemudian setelah itu bisa mengaplikasikan cat yang sudah anda beli dan selamat menikmati warna cat rumah baru tips yang kedua yaitu teman-teman bisa mengubah posisi layout furnitur yang sudah ada agar tidak terkesan monoton ubahlah posisi furnitur yang sudah ada di rumah teman-teman seperti mengganti posisi kasur mengganti posisi meja makan atau mengganti posisi meja kerja agar membuat suasana lebih baru hal ini juga dapat berpengaruh ke dalam kondisi psikis pengguna dan penghuni rumah tentu saja membuat suasana rumah lebih nyaman dan fresh tips ketiga yaitu mengganti tema rumah hal ini sinkroni sama mengganti layout furnitur mengganti tema rumah yang awalnya tidak memiliki tema teman-teman bisa mencobanya dengan menggunakan gaya-gaya sedang tren saat ini yaitu industrial atau paling tidak skandinavian ada juga tema postmodern teman-teman bisa milih nih sesuai dengan yang teman-teman mau mana yang kira-kira cocok style-nya dengan saya yang akan diterapkan di rumah tips keempat yaitu membeli aksesoris dan beberapa peralatan lainnya yang dapat mendukung tema yang sudah teman-teman pilih teman-teman bisa membeli seperti lukisan-lukisan dinding yang nantinya akan bisa dipajang atau teman-teman yang jaga melukis juga bisa membuat mural sendiri di dinding aksesoris dan printlant-printlant yang teman-teman kalian beli ini nantinya juga akan dapat membantu untuk membuat suasana rumah lebih berbeda dan meningkatkan mood kita ketika kita bekerja di rumah atau paling tidak belajar di rumah nah bagi kalian yang juga pecinta tanaman nih kalian bisa menambahkan aksesoris tanaman hias ke dalam rumah kalian tanaman tanaman hias ini juga dapat membantu memperbaiki sirkulasi udara di rumah teman-teman dan juga membuat suasana rumah lebih segar karena ada warna-warna hijau di dalam rumah oke sekian tips-tips dari kami mengenai cara mendekor rumah yang bisa teman-teman lakukan saat pandemi semoga bermanfaat bagi teman-teman ya oh iya yang belum subscribe jangan lupa ya di subscribe dulu di channel kami klik tombolnya di bawah ya oke sekian dari kami tunggu konten-konten kami selanjutnya sampai jumpa selamat menikmati